Terima kasih Hai dokter, selamat siang Hari ini kita akan membahas mengenai perlunya diet di tengah-tengah pandemi ini ya Apalagi yang khususnya yang diabetes melitus tipe 2 gitu ya Diabetes melitus tipe 2 Tau gak Intan ngomong-ngomong tentang tipe 1 dan tipe 2? Enggak, emang diabetes ada berapa tipe? Kok taunya cuma tipe aku aja? Boleh, kamu juga boleh kotoran, yang mana aja juga boleh Emang diabetes ada berapa tipe sih sebenarnya? Ada berapa tipe, langsung aja ke spesialisasinya Gimana dok? Oke, gimana nih dok jawabannya? Maksudnya apa sih dok? Diabetes itu ada tipe 2, terus emang ada berapa tipe gitu? Jadi diabetes itu memang ada 2 tipe Jadi ada tipe 1 dan tipe 2 Nah memang ada berbagai jenis tipe diabetes juga yang lain Nah yang akan kita bahas hari ini adalah diabetes tipe 2 Nah ini cenderung biasanya terjadinya pada dewasa Nah ini penyebabnya karena menurunnya si kepekaan sel-sel kita terhadap insulin Itu karena apa pola hidup? Nah biasanya penyebab tersering karena pola hidup Jaya hidup yang tidak sehat Nah dokter, tadi kan dokter bilang ya Ini biasanya untuk orang-orang yang usianya sudah besar lah Sudah banyak usianya Gak perlu, gak perlu yang ditambah-tambahin dong Jumlahnya sudah banyak kan gitu Nah dok, ini fakta teman itu sih dok Kalau penyandang diabetes tipe 2 banyak menyandang orang dengan usianya 30 tahun ke atas Nah itu fakta Fakta? Iya Dokter Bobi berapa tahun? Masih 21 Masih jauh ya? Masih jauh Bom banget gak mungkin 21 Kenapa tuh dok, kok bisa dok? Jadi gini, sebenarnya biasanya si penyakit diabetes ini biasanya menyerangnya usianya 40 tahun ke atas Nah tetapi seiring berjalanan waktu, sekarang banyak sekali kasus diabetes itu terjadi di usia yang lebih muda Nah jadi menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO Dia memperlihatkan bahwa angka kejadian diabetes pada usia 18 tahun ke atas Dia termasuk dokter Bobi ya, usianya 21 Belum bukan, kok kejayaan sih? Oh enggak ya? Udah, udah, udah Jadi 18 tahun ke atas itu semakin meningkat Jadi yang dulu nih pada tahun 1980 hanya katanya 4,7% Sekarang semakin meningkat menjadi 8,5% di tahun 2014 Dan diperkirakan akan semakin meningkat di tahun 2045 Nah ini kenapa semuanya semakin meningkat tuh karena apa dok? Karena pola hidup? Bener banget Intan Jadi semakin meningkatnya di usia muda ini disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat Atau mungkin karena banyak orang yang manis kayak Intan seperti itu ya Nah, terus ini gimana? Ini gimana? Bahaya gak dokter Bobi ada di deket aku? Terus kayak gitu pemirsa nonton aku gak bahaya nih, gak apa-apa Gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa Intan emang cantik Oke dok, saya mau tanya nih dok Untuk penyandang diabetes melitus tipe 2 ini sebaiknya makan makanan buah itu jangan yang terlalu matang dok Itu fakta atau mitos dok? Nah itu fakta Itu fakta dok? Iya Nah jadi kita harus tahu dulu nih perbedaan apa bedanya buah yang biasa dan buah yang terlalu matang Nah jadi sebenarnya kalau buah yang biasa gak terlalu matang Itu kadar gula si fruktosanya tuh lebih tinggi daripada glukosa Nah tetapi ketika buah terlalu matang contohnya nih kayak pisang Warna yang sudah berwarna kehitaman di kulitnya itu menandakan buahnya terlalu matang Nah di dalamnya kadar si glukosanya tuh lebih tinggi Duk, glukosa sama fruktosa itu bedanya apa? Nah bedanya gini Jadi kalau glukosa adalah gula yang membutuhkan insulin untuk pengangkutan Sedangkan kalau fruktosa itu tidak butuh insulin Nah sedangkan yang terjadi yang tadi ku jelaskan pada diabetes tipe 2 kan gangguan dari sensitivitas dari insulin Jadi gangguan pada kerja insulin Nah oleh karena itu jika kita mau konsumsi buah terlalu matang pada penyandang diabetes Sehingga glukosanya akan tinggi Nah kerja insulinnya terganggu Sehingga akan membuat gula darahnya naik gitu Oh gitu Jadi memang baiknya pilih buahnya yang gak terlalu matang gitu Tapi kalau makan buahnya deket sama kita sama aja ya Sama-sama manis ya Sama-sama manis Tadi ini mancing-mancing terus kayaknya ya Nah dok ini kan ada juga nih kayak cara-cara untuk ngatasinnya Orang-orang banyak yang beranggapan ini katanya serapan dengan nutrisi tinggi protein dan juga tinggi serat Ini sangat baik untuk penyandang diabetes tipe 2 Fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dok Dokter kayaknya udah ngerti ya Kalau aku udah ancak-ancak Oke jangan dijawab dulu Lalu kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat Halo Kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Bobita Namas Nah Tan Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab tuh Tan Iya Nah ini tadi ada nih dok Fakta dan mitos yang belum terjawab Sarapan dengan nutrisi tinggi protein dan juga tinggi serat Ini sangat baik untuk penyandang diabetes tipe 2 Ini fakta atau mitos? Nah itu fakta Fakta? Iya Oh kenapa tuh dok? Fakta Nah jadi gini Makanan yang tinggi protein atau mengandung protein itu mengandung berbagai asam amino Nah si asam amino ini bila kita konsumsi Dikombinasi dengan berbagai zat gizi lainnya Ternyata dia bisa menstimulasi pelepasan dari insulin Gitu Jadi baik banget pada diabetes Nah tapi memang disarankan memilih si proteinnya yang memiliki nilai biologik yang tinggi Nah itu apa? Nah jadi itu protein yang memiliki asam amino esensial Yang ada di meja ini apa dok kira-kira dok? Kalau bisa ditunjukkan mungkin di rumah ada yang mau lihat Ini jenis-jenis makanan yang mengandung tinggi serat, tinggi protein gitu ya Benar, jadi asam amino esensial ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita Jadi butuh dari makanan Nah apa saja yang tinggi Ini contohnya seperti ini nih Ayam atau ikan Atau seperti telur Atau seperti pilihannya daging sapi boleh Tapi mungkin pilih yang rendah lemak Nah atau pilihan protein lainnya seperti ini nih Jadi Intan sama ada tempe Oh ada tempe Tempe, tempe Tempe jangan digoreng ya Benar banget Jadi pahu, tempe dan lauk hewaninya tidak boleh digoreng Ya jadi hati-hati Nah si tahu, tempe dan juga kacang-kacangan itu tinggi sekali akan serat Yang tadi Intan tanya serat bagusnya untuk biaya-biaya terse Ya serat itu dari mana aja? Nah itu bagus banget Nah serat itu sumbernya yang pertama banyaknya dari sayuran dan buah-buahan Sayuran dan buah-buahan? Jadi mungkin seperti di dalam sini sayuran dan buah-buahan Atau di sini halapan Buahnya tadi jangan harus matang, nggak boleh terlalu matang? Benar, nggak boleh terlalu matang Nah kemudian sumber serat yang lain dari kacang-kacangan Kacang-kacangan Jadi seperti kacang-kacangan mungkin di... Kedela yang kedok ya? Ini boleh kacang-kacangan atau... Oh ini sama ya, kacang-kacangan dari kedele ya? Iya benar, atau kacang hijau, kacang merah Almond juga boleh ya? Kalau kayak mau minum susu, susu almond, susu, soy gitu boleh? Boleh, asalkan tidak yang manis Kandungan gulanya yang rendah Mungkin kalau ada rasa manisnya sambil ngaca ya Iya, itu balik lagi Nah jadi makanan serat ini tuh baik banget Kenapa? Karena ketika kita memakan konsumsi makanan yang tinggi serat Dia akan memperlambat pengosongan lambung kita Jadi akan menyebabkan penyerapan dari nutrisi akan lebih lambat Nah salah satunya melambat adalah penyerapan dari gula Jadi baik sekali karena si insulin nanti dilepasnya perlahan demi perlahan Sehingga gula darahnya akan terkontrol Nah dok, kan dokter bilang tadi nasi putih kan gulanya tinggi nih dok Nah untuk di rumah pemirsa nih dok Mungkin ada yang ingin tahu penyandang diabetes di rumah ini Makan siang yang bagus tuh dengan nasi yang mana sih dok? Nasi putih atau nasi merah gitu dok? Nah jadi kalau untuk pilihan yang baik sebenarnya pada diabetes itu adalah nasi merah Nasi merah Kenapa? Karena sumber karbohidrat memang yang baik pada diabetes itu adalah yang karbohidrat kompleks Dan memiliki indeks glikemik yang rendah Nah itu maksudnya adalah kalau karbohidrat kompleks membuat akan lebih sulit dicernah Di saluran cernah kita Sehingga akan membuat si penyerapan dari gula juga akan lambat Sehingga gula darahnya akan terkontrol Sehingga naiknya tidak terlalu cepat Nah kemudian dengan indeks glikemik yang rendah Yang dimaksud dengan indeks glikemik adalah kecepatan dari si karbohidrat dalam makanan untuk diserap Untuk menyebabkan kenaikan dari gula darah gitu Nah si nasi merah ini gak hanya nasi merah Jadi nasi sekarang ada berbagai warna ya Ada yang warna hitam juga dong ya Ada nasi hitam, nasi coklat Terus ada yang juga yang baru shirataki ya namanya Nah itu biasanya untuk biat ya Itu rendah kalori Nah sebenarnya kalau untuk nasi merah, nasi coklat dan hitam Ini termasuk ke dalam karbohidrat kompleks dan indeks glikemiknya rendah Dan dia juga tinggi serat Nah tau gak, ini kan berwarna nih si nasi ini Nah si warna di nasi ternyata dia mengandung tinggi akan antioksidan Gitu, jadi baik sekali dikonsumsi bagi penyandang diabetes Oh ini bagus untuk diabetes dong ini Benar, karena si antioksidan ini akan menurunkan peradangan dalam lo Tapi kan udah nasi merah nih makannya Lauknya nih dok, gimana nih dok? Nah untuk makan siang Untuk makan siang, oke Kalau untuk lauknya lebih baik pilih jangan yang digoreng Jangan yang digoreng kalau siang Jadi pemilihannya ada yang lain selain digoreng Jadi mungkin bisa seperti ini dipanggang atau bakar Atau mungkin seperti pepes Jadi seperti pepes tahu Atau direbus, atau dikukus, atau dibikin sop juga boleh Nah dok, kalau misalnya Ini kan menu nasi merah ini untuk makan siang dok Apakah ada perbedaan untuk sarapan, makan siang, atau makan malam dok Menunya gitu dok Oke, jadi sebenarnya yang harus diperhatikan pada penyandang diabetes Memang ada tiga Jadi yang pertama adalah jenis makanannya Makanannya, kemudian yang kedua jumlahnya, dan juga jadwal makannya Nah untuk jenisnya tadi mungkin sudah saya jelaskan Jadi pemilihannya adalah yang karbohidrat kompleks Dengan indeks slikemik yang rendah Kemudian tidak boleh mengkonsumsi makanan yang digoreng Kemudian yang tinggi akan gula juga tidak boleh Oke, kemudian untuk jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan Mungkin kalau ingin dihitungkan untuk penyandang diabetes untuk dietnya mungkin boleh berkonsultasi dengan dokter Gizi terlebih dahulu Kemudian sama jadwal makannya Nah ini penting Iya, jadi penyandang diabetes harus memiliki jadwal makan yang pasti Jadi dibagi menjadi tiga kali makan utama Dan tiga kali selingan Kenapa? Untuk mencegah kenaikan gula darah yang terlalu tinggi Atau bahkan misalnya bagi mereka yang diberikan obat untuk menurun gula darah atau insulin Takutnya kalau mereka melewatkan makan takutnya gula darahnya akan jadi turun atau drop Dan itu tidak baik Ini kalau jamnya itu harus sama gak sih dok? Misalnya sarapan biasanya jam 9 besoknya sampai seterusnya harus jam 9 terus konsisten Atau masih boleh dalam range waktu yang dekat-dekat gitu? Oke, sebenarnya kalau sarapan memang ada batasannya Jadi sebenarnya kalau untuk makan pagi itu disarankan mungkin sekitar jam 7 atau jam 9 Kemudian selingan sekitar jam 10 atau jam 11 Kemudian makan siang antara jam 12 sampai jam 2 Lalu selingan sore mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 Kemudian makan malam sekitar jam 6 atau jam 7 Sama hati-hati harus ada selingan malam Terutama bagi mereka yang diberikan insulin Oh Karena ditakutkan, takutnya nanti ketika kita tidak makan malam Takutnya gula darahnya cenderung pagi hari takutnya akan drop Nggak dok, kan tadi jam 6 sampai jam 7 nih dok untuk makan malam Tapi sebenarnya untuk makan malam kita masih boleh makan nasi gak sih dok? Nah, makan nasi boleh? Boleh? Boleh Nah, siapa dok? Sekadang Boleh gak dok masih padang? Oke, baik Jadi sebenarnya kalau untuk yang gak diabetes boleh-boleh aja intang Oh, yang gak diabetes boleh? Nah, tapi kalau untuk yang diabetes memang konsumsi karbohidrat masih tetap boleh untuk makan malam Tapi yang tadi aku jelaskan yang terpenting adalah jenisnya seperti apa Pilihannya seperti nasi merah Kemudian pilihan lain nih Tadi selain nasi merah boleh ini nih, kentang Yang tadi dok udah bilang itu kompleks ya? Kompleks Nah, apa aja sini dok? Karbohidrat kompleks Iya, contoh dari karbohidrat kompleks Yang pertama tadi nasi merah, nasi hitam, atau nasi coklat Atau yang kedua kentang Nah, kentang seperti ini baik sekali jika dikonsumsi dengan kulitnya Karena kulit kentang seperti ini tinggi akan serat Gitu, jadi orang-orang sering mengkonsumsi ini dikupas Ya, itu baik sekali dikonsumsi pada diabetes Kemudian pilihan lain boleh seperti ini nih Jadi seperti oatmeal Ini oatmeal atau hafermut Ini boleh ditambahkan toppingnya seperti berbagai buah-buahan Karena tinggi akan serat Atau seperti hafermut juga boleh Atau pilihan lainnya seperti ini nih Ya, ini roti Roti gandum Roti gandum Nah, tapi hati-hati sekarang banyak dijual roti gandum yang gandum-ganduman Gandum-ganduman Jadi banyak tepung di dalamnya Tapi kalau roti gandum yang murni biasanya rasanya keset Jadi benar dan itu keset di lidah Jadi biasanya ganduman itu tinggi sekali dan ini baik Oke, nah dok ini menarik sekali nih dok Karena dok tadi sempat menyinggung gandum-ganduman Nah, gimana sih untuk kami dan pemeriksa di rumah ini Bisa membedakan mana yang ini roti gandum asli Mana ini yang gadungan gitu Gandum-gandungan Ya, biasanya kalau roti gandum yang asli Ini pasti disini tuh kelihatan si serat-seratnya Sama benar-benar disini kelihatan kayak ada si Apa, biji-bijian atau gandum yang kelihatan disini Kalau ini benar ya dok? Nah, kalau ini Biasanya kalau si roti gandum yang gandum-ganduman Itu biasanya kelihatan ada bagian yang putih-putih Itu biasanya dikombinasi atau dicampur dengan tepung Kalau ini enggak? Gani? Kalau ini ya setengah sosol Ini sosol ya dok? Ini sosol ya dok ya? Ya, kalau ini ya agak menuju ke gandum Cuman lumayan kelihatan Ya, ini lumayan oke Jadi pokoknya yang bedainnya paling bisa kelihatan Kelihatan kasar ya dok ya? Kelihatan kasar Dan serat kalau dikonsumsi di lidah kita gitu Oh gitu Nah dok, ini fakta temitose sih dok Ini kalau penyandang diabetes tipe 2 Sebaiknya tidak mengkonsumsi gula tebu Ini fakta atau mitos? Nah, gula tebu ini adalah fakta Fakta? Ya, jadi gula tebu ini tinggi sekali intan kandungan gulanya Gula tebu itu gula biasa itu ya dok? Ya, jadi memang gula pasir biasa itu kan dibuat dari tebu ya Biasanya gitu Jadi si gula tebu ini kalau kita minum nih per satu sajian 250 ml Dia mengandung gula 50 gram Gimana dok, gula tebu 250 ml? Jadi per gula tebu per satu cup atau 250 ml Itu mengandung gula kurang lebih 50 gram Nah, sedangkan batasan konsumsi gula yang dianjurkan nih menurut American Diabetes Association Untuk diabetes Gula yang mengandung sukrosa dibatasi tidak boleh lebih dari 5% Atau sebanyak 25 gram per hari Jadi kalau kita meminum gula tebu dikhawatirkan gula darahnya akan naik Nah dok, kalau misalnya dianalogikan dengan sendok dok Itu berarti berapa sendok dok? Sendok apa nih? Sendok makan Sendok makan Eh maaf ya kalau ngomong sama kita harus jelas gitu Sebiasa makan masih pandang soalnya pakai tangan Jadi kalau sekitar 25 gram itu kurang lebih sekitar 2 sendok makan Untuk yang 2 sendok makan gula Nah tetapi alangkah lebih baiknya disarankan sebenarnya penggunaan gula itu sebatas bumbu masak Jadi kadang kalau kita masak kan suka nambahkan gula Nah hanya sebatas itu Dan penambahan gula di luar itu sebaiknya tidak disarankan pada diabetes gitu Atau bisa diganti pakai gula pemanis buatan Yang alternatif untuk diabetes itu boleh Karena mengandung 0 kalori sehingga gula darahnya tidak akan meningkat Oh oke yang gula buatan itu ya Saya mau tanya lagi nih dok Ini mengenai orang yang suka ngopi nih dok Ngopi ini kan ada sekarang ngetren-ngetren ada yang pakai gula ini, gula ini Nah tapi ada juga orang yang ngopi pakai tanpa pakai gula Nah kopi hitam gitu ya Sebenarnya kopi hitam ini fakta atau mitosi dok Baik untuk penyendang diabetes dok? Itu fakta Fakta juga dok? Itu fakta Jadi si kopi ini memang baik dikonsumsi bagi penyendang diabetes Karena di dalam kopi itu ada komponen dinamakan asam klorogenat dan kandungan kafestol di dalamnya Nah si kandungan ini, dua kandungan ini sifatnya dia anti-diabetik Jadi dia bisa membantu menstimulasi pelepasan dari insulin Dan juga dapat meningkatkan kepekaan dari sel-sel tubuh kita terhadap insulin Nah tapi memang benar dok Konsumsi kopi memang yang baik itu tanpa gula Tapi kalau mau ditambahkan sedikit rasa manis boleh ditambahkan sih gula buatan yang tadi aku sedihkan Tadi dokter bilang apa bisa membuat kepekaan insulin? Bisa buat perasaan jadi lebih pekaan gak? Tandak ini sekarang tips Maci kalau udah dapat, lepas ya Tandak ini sebenarnya tipsnya apa jadi dok untuk penyendang diabetes tipe 2 Yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi tips dari dokter apa nih? Oke baik, jadi bagi anda yang sudah di diagnosis diabetes Sudah pasti anda harus mengubah gaya hidup anda Yang pertama jika anda mengalami obesitas Itu salah satu faktor risiko diabetes Tentu saja anda harus menurunkan berat badan Mencapai berat badan ideal Nah kemudian yang kedua harus ubah pola makan anda harus lebih sehat Pola makan yang sehat adalah pemilihan makanan yang pertama yang tinggi akan serat Tinggi serat berarti harus konsumsi banyak sayuran dan buah-buahan Kemudian yang kedua hindari konsumsi gula yang terlalu tinggi dan lemak yang terlalu tinggi seperti makanan yang digoreng Kemudian anda juga yang berikutnya harus melakukan aktivitas fisik Jadi harus anda berolahraga Karena dengan olahraga akan membantu untuk meningkatkan sensitivitas atau kepekaan sel kita terhadap insulin Nah disarankan olahraga kurang lebih 30-60 menit per kali 3-5 kali per minggu dan dilakukan intensitas sedang Jadi seperti berjalan, kemudian bersepeda, berenang Tapi hati-hati bagi penyandang diabetes sebelum melakukan olahraga lebih baik periksa dulu kadar gula darahnya Kenapa? Karena jika gula darah terlalu rendah disarankan untuk mengkonsumsi makanan terlebih dahulu sebelum olahraga Tetapi jika gula darah terlalu tinggi yaitu di atas 250 Lebih baik anda tunda terlebih dahulu olahraga Nah lalu yang terakhir nih anda jangan lupa untuk selalu periksa kadar gula darah anda Jika anda menerita diabetes dan juga waspada komplikasi yang terjadi pada diabetes Jadi harus hati-hati Nah dok yang tadi kita telah sebutkan nih masalah diet, terus pola makan, jam makan Ini apakah mempengaruhi dengan sistem imun tubuh kita dok? Kan sekarang lagi pandemi dok Dengan pola diet seperti ini apakah bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dok? Itu fakta atau mitos dok? Nah jadi memang pola makan yang baik itu memang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita Nah hati-hati diet tinggi gula itu bahaya sekali selama pandemi covid seperti ini Kenapa? Karena diet tinggi gula ternyata bisa membuat si darahan tubuh kita menjadi turun Nah kenapa? Karena akan mengganggu Maksudnya diet tinggi gula itu gimana sih dok? Dietnya makan gula banyak? Iya jadi diet tinggi gula artinya suka makanan dan minuman yang manis Makasih Jadi sekarang banyak tuh yang suka mungkin seperti kopi susu kekiniannya tinggi gula atau seperti boba itu tinggi sekali gulanya Dia bisa mengganggu sih pertahanan tubuh kita karena sel-sel darah putih kerjanya akan terganggu di dalam melawan infeksi virus gitu Jadi bahaya Intan Oh gitu Nah kalau kita ngomongin soal imunitas tubuh nih bakalan ada nih selanjutnya dokter Arlin dan juga kak Indra Bekti yang bakalan ngasih informasi mengenai gimana sih caranya meningkatkan imunitas tubuh dengan salah satu yang ada di Indonesia nih yaitu sarik kunyit Oh kunyit Ternyata kunyit itu bisa meningkatkan imunitas tubuh Dokter makasih banyak Makasih dok Makasih Nah pemirsa nanti kita akan lihat ya bagaimana sebenarnya cara menjaga imunitas tubuh dengan sarik kunyit sesaat lagi tetap di Hidup Sehat